Video seorang bocah perempuan yang kabur saat perayaan ulang tahunnya demi mengejar pedagang es keliling ramai di media sosial. Sontak saja hal tersebut memancing komentar dari netizen bahkan banyak yang menyebutnya mengemaskan. Tingkah anak kecil memang mengemaskan dalam situasi apapun tak terkecuali ketika perayaan ulang tahun berlangsung. Baru-baru ini ramai di media sosial video seorang bocah perempuan yang kabur saat perayaan ulang tahunnya untuk mengejar pedagang es krim keliling. Momen mengemaskan bocah perempuan tersebut diunggah pemilik akun TikTok Zia Navitri21. Rekaman video memperlihatkan suasana perayaan ulang tahun seorang bocah perempuan bernama Zia Mujahida yang digelar meriah di rumahnya. Semua teman-temannya terlihat datang kompak memakai topi ulang tahun. Bocah perempuan yang berulang tahun keempat itu tampak cantik menggunakan dres berwarna merah muda dengan balutan mahkota di kepalanya. Ketika perayaan ulang tahun digelar, tiba-tiba Zia kabur meninggalkan tempat acara. Sambil membawa mikrofon, Zia berlari keluar rumah. Seorang wanita terdengar bertanya kepada Zia, Nengnya mau kemana? Aku mau beli es krim dulu, jawab Zia memakai mikrofon sembari berlari. Namun dia tak menghiraukan perkataan wanita itu. Dia terus berlari menuju ke arah pedagang es krim keliling yang kebetulan manggal dekat rumah Zia. Semua tamu undangan yang hadir di perayaan ulang tahun dibikin tertawa dengan tingkah mengemaskannya. Terima kasih telah menonton! Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!